Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayatmus resmi ditahan penyidik KPK setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula, Maluku Utara pada tahun anggaran 2009. Calon Gubernur Maluku Utara terpilih itu ditahan di rutan KPK Jakarta Selatan. Ahmad Hidayat, calon Gubernur Maluku Utara terpilih dalam pilkada 2018 ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan hampir tujuh jam oleh penyidik KPK. Cagup yang diusung Partai Golkar ini keluar dari ruang pemeriksaan sudah memakai seragam berwarna oren khas tahanan KPK. Meski ditahan KPK, Ahmad Hidayat yakin akan dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara yang berpasangan dengan Ahmad Rifai, setelah hitung cepat pilkada Maluku Utara dengan perolehan suara di atas 30 persen. Ahmad memohon doa masyarakat Maluku Utara atas proses hukum yang telah menjeratnya. Politisi Partai Golkar itu juga meminta masyarakat bersabar terkait kepastian hukum dirinya dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong tersebut. Bapak terlihat dengan posisi Bapak yang sekarang Pak Bapak kan menang ini Pak. Bapak terlihat dengan posisi Bapak yang sekarang Pak Bapak kan menang ini Pak. Sementara kuasa hukum tersangka Wawode Nur Zainab menuding jika KPK melakukannya. melakukan kriminalisasi karena kasus ini telah lama bergulir dan pengujian pada perah peradilan telah dimenangkannya. Selain itu hasil audit BPK dinilai tidak ada kerugian negara karena pengadaan lahan itu sesuai prosedur. Kalau berbicara mengenai substansi perkara ini menurut kami ya ini sudah KPK sudah terlalu jauh bisa dikatakan semacam kriminalisasi karena sesungguhnya perkara ini sudah selesai sejak lama. Pertama mengenai pengadaan tanah ini jelas sudah pernah diuji di dalam pengadilan peradilan dan menangkan oleh klien kami di pengadilan negeri Maluku Utara. Kedua hasil audit BPK sudah menyatakan telah ada pulihan keuangan negara. Dan ketika pemeriksaan pokok perkara untuk tersangka-tersangka lain sama sekali klien kami tidak disebutkan di dalam sebagai orang yang terlibat atau intervensi dan sebagainya menerima uang. Satu hal ya yang teman-teman tolong catat, yang dipersangkakan kepada klien kami adalah bahwa pengadaan tanah ini fiktif, tidak ada anggarannya. Padahal jelas pengadaan tanah ini tidak fiktif, prosesnya ada, anggarannya ada, termuat di dalam APBD tahun anggaran 2009 Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian juga dilakukan rangkaian proses pengadaan, disitu ada survei dan sebagainya. Terakhir ada rekomendasi dari Gubernur Maluku Utara di tahun 2010, kemudian dari Kementerian Perhubungan, Direkturat General Perhubungan juga ada suratnya. Yang terakhir adalah tanah sudah ternyata sebagai aset daerah, jadi kalau dikatakan sebagai tanah fiktif, pengadaan tanah fiktif itu sama sekali tidak benar. Dan ini sudah diujui di pengadilan. Ahmad Hidayat ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Merah Putih. Selain Ahmad Hidayat, penyidik KPK juga menahan Bupati Banggai Kepulauan Zainalmus, adik kandung Ahmad yang juga tersangka dalam kasus yang sama ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, untuk 20 hari ke depan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.